Benedetta akan melakukan jungler kali ini dan di arah tengah Wan menggunakan seorang Nathan Benedetta untuk persik Wan dengan Nathan nya dan this is it pick yang cukup unik oh no no jungle tetep jungle cloud nya jungle lho Pung cloud nya jungle cloud nya jungle di harts ya tadi ya 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 tetep di harts berarti Dilan yang pake expo tadi ya kalau gak salah ya oke tapi buat kalian semua kita bakal masuk ke match kedua semoga match ini akan berjalan dengan lancatan pada ambatan sama sekali tapi sebelum itu aku ingatin lagi kasih like nya share karena malam ini adalah malam minggu malam yang spesial bagi para jomblo dan kalah-kalah kita temenin semuanya selama MPS Season 8 berlangsung SOP langsung ini dia match kedua EVOS Legends vs GEEKFAM ID Thalia silahkan yes dan ini dia kita memasuki dari GEEKFAM dan juga EVOS game pertama mereka akan ke GEEKFAM bisa mencuri pundi-pundi kemenangan agar mereka bisa memantapkan langkah lagi untuk menuju ke playoff karena sudah ada team match yang 1v1 situation dengan Adam di area top lane sedangkan Renvi mencoba untuk di zoning out aja dengan rank yang menggunakan Popol Kupa battle banget mencoba untuk menggigit-gigit di early game Hans bahkan mencoba untuk diganggu aja untuk mengamankan purple buff ya di sini Ranger Mas kemudian terlebih dahulu seorang pilih pengalaman pilih seorang pengalaman pilih pilih di sini di sini di sini dengan seorang pengalaman yang sangat sangat Sayang sekali kalau menurut aku, Talia. Terliga berhasil mendapatkan 2 poin pick-off. Akankah kali ini Turtle bisa diamankan oleh Hans? Mengingat sebenarnya retribution dari Hans juga masih available. Kalau mereka, oh enggak, ternyata udah langsung digunakan untuk orange buff-nya aja. Berarti ini masih ada kesempatan bagi Versix mengamankan Turtle yang pertama di sini Ranger, Mas. Yes, betul sekali. Anti-Match seperti biasa bakal melakukan Cutty Minion. Lain Sander di keluarga, tapi Anti-Match masih bertahan. Mencoba dibakar saja, tapi lihat regen dari serang Anti-Match. Dia telah menolak. Dia membuat Space. Supaya Adam tidak bisa membantu ke arah Tartal dan Tartal yang akan menakjubkan. Gampang, Juan. Berada di arah Midland. Farmin yang dilakukan butuh banget Space. Dan bakar remakan jadi komik begitu saja yang mau. Berulangkan oleh Surprese dan bakar Renvi. Renvi menghambat perkanaan dari Erika di arah sungai Talia. Membara-bara. Itu benar-benar membuat dia berada terlalu dive in sih Talia menurut aku. Sayang banget. Yes, yes. Aku setuju banget sih. Di dalam ini kita langsung back to the game aja, kita melihat di area bottom line, Clover yang sudah mencicil di lan, sedemikian rupanya. Mau gak mau harus sedikit backline lagi, tapi ternyata apa yang terjadi versus berhasil mengambil satu buah purple buff yang dimiliki oleh Hans. Satu Flameshot untuk mempukul mundur teman-teman dari EVOS, Geek yang sudah mengantongi 3 poin sekaligus sekarang sudah kehilangan purple buffnya. Akankah ini momen bagi EVOS Legend untuk membalikkan keadaan Ranger Mas? Yes, yes, yes bener banget karena dengan tadi dengan hilangnya dua orang yang hilang. Sepertinya dari EVOS Legends mereka oke kita kalah, kita kalah poin tapi kita ambil semua objektifnya, kita menangkan semua objektifnya. Dan betul sekali lihat versi berikutnya belakang, The Wild Trigger bukan The Wild Trigger tapi ternyata ada Blazing Duet. Lelah abang gak main Clouder tapi kali ini lihat ada versi depan sana bakal coba untuk mengganggu pernikahan dari seorang Hans. Hans sudah gak punya Blazing Duet dan bakal para pemain dari tim EVOS Legends bakal masih mau lebih ke arah janggol dari Geek Pump. Geek Pump, lihat mereka dimakan sedikit demi sedikit jungle-nya, orange buff-nya Hans bakal coba diganggu pergerakannya. Dan bahkan Versiq udah di depan sana, Slash dikeluarkan 10 star ulih arah belakang dan bakal ditemukan begitu saja. Versiq bersama dengan Clouper melihat adanya Hans seorang diri tanpa ada cover dari Renvi dan juga Frieza. Itu adalah sebuah sasaran empuk, Thalia Silat. Wow, yas dan lihat bagaimana seorang Uranus di area Tau Plain. Diam-diam tapi pasti berusaha untuk melakukan cutting minion hingga ke inner turretnya. Adam di sisi lain terkena Badem Gupa mencoba untuk di rush aja oleh seorang RKT. Dan ini dia masih bisa cukup sustain. Yang mana Adam langsung mempokap. Wasis anitinya hanya untuk mengusir pergerakan jari Rek. Sementara Tartal langsung aja di start. Anti-match di sisi lain terkena Buying Time. Di sini mencoba untuk berzoning teman-teman dari Geekvamp akan gak terpanis. Sudah ada satu buah Flamishaw tapi ternyata Uranus masih terlalu stanky untuk di takedown kali ini Ranger Mas. Ya, 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 betul sekali. Tapi lihat RKT bakal coba diganggu pergerakan Renvi masih mau lebih. Jep telah dikeluarkan tapi Versiq alain Tau Plain. Barak belakang Renvi menjadi pilihan dan bakal satu hit terakhir. Ngobras sedamanin anti-match. Stank-nya belum level 4 di armatum land pun Dylan harus dilanda masalah. Dylan harus hilang begitu saja. Cloud berhasil mendapatkan Versiq. Tapi di sisi lain, Impulse Legends mengungguli dari segi gold di 1.200 di menit ini. Ini bukan hal yang baik. Adam pun mencoba di zoning out. Brisa is coming out dan dikeluarkan dalam angkis tadi Tiwombo komo-chobro. Anti-match gak bisa bertahan. Semua Ranger telah dikeluarkan tapi ternyata Versiq alain terlalu besar. Dan bakal superposition dikeluarkan di armatum land untuk mengganggu seorang Renvi dari seorang Wan kali ya. Wow, yes. Dan dimana kita memasuki menit kelima. Ternyata Evos Legends yang tadi early-nya di-pressure banget. Sudah kehilangan 3 poin pick-off. Tapi perlahan-lahan kali ini Evos Legends kembali melinding dari segi network bahkan tempoh permainan. Akankah kali ini Geek Fam mencoba untuk membalaskannya lagi di sini bawah? Oke, dan dari itemization juga sekarang sudah terlihat bahwa Nathan membeli satu buah Hunter Strike dulu untuk di early phase-nya. Dan juga Uranus-nya tampak sudah memegang Oracle. Jadi dia akan sangat sustain sekali di garis depan. Dan ada cukup banyak kalau kita lihat Magic Necklace yang dibayah oleh pemain-pemain dari Evos Legends. Yang berarti bahwa mereka ingin tetap sustain di arah dari lane-nya. Dan bahkan memancing pergerakan dari Geek Fam untuk melakukan teamfight. Seperti yang kita lihat sekarang ini, Renvi terpancing untuk panjang ke depan. Sebentar dari Evos, mereka nge-buying time di bottom lane-nya. Yes, mereka mencoba untuk membying time aja. Karena melihat adanya posisi free space yang bisa dibuat. Sementara itu Geek Fam, di area bottom lane akankah terjadi gengking? Karena di sini posisinya 3 lawan 1 cukup terkerpung. Oh, 3 lawan 2 tahun tapi ternyata freeze-nya langsung jadi bulan-bulanan di area depan. Cukup sekarang 1 hit lagi tapi ternyata masih bisa kembali. Lih mencoba untuk dipaksakan aja oleh anti-mage. Tapi justru anti-mage yang menerima damage. Penceng sangat banyak dari Geek. Otomatis Evos Legends harus kehilangan satu sosok Uranus. Wan-nya datang. Akan gak menjadi bala bantuan? Dan yes, ini dia kagurannya tumbang mencari untuk double kill. Tapi Wan gak masalah memaksakan. Dia memilih untuk langsung regroup ke area belakang di sini, Ranger Mas. Ya, super posisinya hampir saja kena tapi sayang sekali belum berhasil. It's okay untuk kehilangan anti-mage tapi Frieza menjadi pilihan. Tapi Adam terlalu berani. Dia nge-pok. Oh, niatnya untuk ngereset aja. Karena mereka melihat beberapa player dari team Geek.com sudah tumbang. Dan Han menerada di arah top-land. Farming terus. Sudah menit yang ketujuh. Retribution dikeluarkan. Black City sudah berdua dikarsan anti-mage. Tapi masih bisa bertahan begitu saja anti-mage-nya. Di pasangan. Tapi Hans gelor anak muda. Dia langsung menundur ke arah belakang. Dengan ada satu buah mirror image. Tapi lihat udah ada Clover yang stand by opposition. Meanwhile, Devil's Legends. Berada di arah bottom-land. Mencoba untuk mencolek turtle dan lagi-lagi. Kali ini turtle-nya bakal diperumbutkan. Tapi yang overtnya dikeluarkan. Wan gak bisa bergerak. Dan bagian Clover di sana terhambat. Berkarni oleh seorang Adam. Kali ini talian. Yes, dan ini dia. Bagaimana sudah ada Alexa Vanneblow. Karena depan. Ternyata masih cukup sustain dari Freeze. Dan juga Adam. Karena kali ini juga sudah datang Dylan. Untuk membackup teman-temannya. Rack langsung mempapap adanya Biden Kupa. Untuk memperlambat pergerakan dari Geek. Yang mana mereka mencoba untuk omis. Karena tantalian ini bagaimana seolah orang Han. Sudah mempapap. Belasing duet. Tapi tidak ada yang tumpang. Dari sisi EVO's Legends. Vali saatmu di sisi lain. Mencoba untuk ngelokar Renzi. Masih bisa selamat. Belum ada pertukaran darah. Terjadi di Tartal. Hanya EVO's Legends. Mereka masih berhasil untuk mengamankan. Dari segi Tartal ya di sini. Ranger Mas. Yes, versi menunjukkan apa-apa buff. Bakal sama digocek begitu saja. Dan kali ini ada Wan. Yang benar-benar menemani seorang versi. Tentang susah menunggu belilah. Jar-jantin menunggu-belilah. Enak mungkin Möglichkeiten. Tentang susah menunggu ini yang digunakan. Rengun-gesh, Masih bisa melanggpric話 sekali ini. Ada di sini nggak ada. Apa? Wow Tidak bisa mengobain dari seorang Renvi di arah Hopland Minual di arah midline Para pemain-pemainan tim Epos Legends berhasil mengamankan Satu poin lagi atas Hikmang Hikmang hilang banyak poin dan bahkan Objektifnya pun bakal coba dipasangkan Lunox-nya harus hilang Hantimen Hantimen kali ini Hopland yang tertuang untuk season kali ini Berhasil mendapatkan poin Atas orang Lunox Wow Ini adalah pertukaran yang Sangat diuntukkan bagi Evos Legends Dan lihat real-time win probability By Samsung Galaxy A Series 63% di tangan Evos sedangkan 37% Di tangan Gig Tapi ini masih probability masih bisa banyak poin yang terjadi Seperti ini bagaimana Tim Messer kena Blazik 2 Sekarang masih bisa bertanggal Karena kali ini damage dari seorang Cloud Bener-bener langsung pedih banget Masuk ke arah seorang Uranus Ranger Mas Ya bener-bener Damage yang besar Sekarang sudah makin keliat game Sudah ada demon hunter sword Mungkin sudah ada golden stuff Dan mungkin nanti bakal ada corrosion Atau mungkin menunjukkan arah pistol kita Gak tahu Hans tapi bakal coba bertahan Atau mungkin Masuk ke arah Tentang ke arah Tentang ke arah Dan tidaknya Bahkan Wan dengan natanya udah gak bisa dibendung. Even Wan ditumbang satu kali. Tapi lihat, attack speed ASPD yang dimiliki oleh seorang Wan. Gak mungkin bisa dibendung even itu seorang Renvi. Karena memang basically seorang paku itu adalah fighter. Walaupun dia tebal. Walaupun dia punya absorb damage. Tapi still fighter. Gitu loh Talia. Yes, dan itu kita bisa melihat tadi bagaimana dari Vos Legend berhasil mengamankan Lord. Dengan cukup mudahnya ya. Karena damage dari seorang Nathan ini tidak terpahankan. Dan kita mau masukin menit ke 10. Dan kalau kita lihat dari segi itemization ya mbak Wak. Yes, akan mengarah ke Genius One. Untuk Wan sendiri telah mengamankan DOD setelah Hunter Strike ya. Jadi bakal perih banget. Apalagi kayak yang si OG bilang tadi dengan Pak Kito. Mungkin dia bisa dive in ke depan. Tapi adanya interference. Akan mengubah segalanya Talia. Oke, tapi kali ini kita lihat. Oke, silahkan kali ini di arah mid-nya. Masih diselamatkan. Tapi di arah top lane. Berhasil ditumbangin. Dan seperti yang udah aku bilang. Oh wawah. Hans-nya udah punya di HS. Udah punya Golden Staff. Dan menuju aja mungkin ke arah Satu Bomalific Rod ataupun si Halbert. Ini karena lihat. Ada 3, bahkan 4 pemain dari tim Vos Legend. Yang harus diberhentikan dari lifesteal-nya. Silahkan Talia. All right. Kali ini di arah mid-nya. Kita bakal ambil kembali One. Yang mau coba ditumbangin begitu saja. Tapi ternyata masih bertahan. Ada Malifake Forer. Sudah dikeluarkan setelah Versik. Dan stay in main posisinya. Nipos Legend. Lihat posisinya Renvi. Anti-match. Lihat dia nahan posisinya. Dia memberikan vision yang cukup jelas. Tapi Versik masih mau lebih. Renvi menjadi pilihan. Dan dia lempar begitu saja. Nggak mau terlalu terburu-buru om wawah. Silahkan. Ya tarik dulu dari Evos Legend sih. Mereka harus lebih apa ya. Mereka harus disiplin lah. Meskipun Geek Fam memang bisa dihajar. Sampai inhibitor-nya sudah pecah di top-nya. Tapi belum berarti bahwa base-nya masih bisa dipecahkan oleh mereka. Karena masih ada di sana juga. Dan kalau kita lihat ini dia untuk players gold. Oleh Livin by Mandri, Clover Versik 1. Ada di posisi top 3 untuk kali ini. Anti-match juga. Ini dia Uranus. Yang semakin berjalan. Game-nya semakin panjang akan semakin sulit. Untuk bisa langsung di instant kill, Hoji. Oke, tapi Priza dikasih tempat sana. Pembedakan fishnya. Tapi ternyata yang mau tertarik. Keluarkan Alisa pada Budapoli. Sarbunnya tepat! Menuju ke arah suara Priza. Priza pun harus tumpang. Enggak berdaya. Bahkan Anti-match mencoba dibakar begitu saja. Pasti bisa bertahan. Jika berdengar baik oleh para main dari Tempest Legends. Sang macan. Kali ini apa kehilangan pasukannya? Pasukan macan sudah mulai masuk dari arah top-land. Anti-match R.E.K.T. One-side player possession. Versik mengawal minion di arah mid lane. Seperti yang mereka akan melakukan. Satu buah strike push di mid kali ini. Dan Alisa pada Budapoli keluarga dikatin begitu saja. Fertil memberikan damage. Depangkan Polisar pun hilang. Langsung jual para main dari Tempest Legends. Fokus menjungi ke arah base-nya. Dan bahkan this is it. Para main yang sudah mulai masuk dari arah main. Pemain Tempest Legends. Memberikan kesempatan untuk para main dari Tempest Geekbump. Dan masih ada lastestan iti yang berhasil menyelamatkan hari dari tempest Geekbump. Ya, dan ini dia base-nya dari Geekbump terbuka lebar. Nampaknya sudah ada minion yang masuk. Kali ini mencoba untuk dipaksakan saja. Fokus ke arah base karena Kagura juga sudah tubang. Sementara itu Clover mencoba untuk menahan di limiter depan. Tapi ternyata damage yang diberikan oleh Sberalda terlalu kuat. Ini teman-teman dari Geekbump. Dua tubang. Dan bahkan Evox kali ini berfokus untuk mengamankan semua ini. Bitter-tarat yang dimiliki oleh Geekbump. Anti-match menerima damage dari 100 cukup besar. Tapi masih bisa ditahan. Kali ini mencoba untuk nge-clear. Gak mau sampai base-nya ditubangkan oleh Evox Legends di game. Yang pertama tapi lunak. Ternyata menjadi santapan lezat bagi teman-teman dari Evox. Sementara masih bisa ditahan dengan cukup baik. Tapi nampaknya kali ini sudah ditebe-in aja. Dari target damage yang enggak. Karena Evox memilih untuk pukul mundur. Clovernya sekarang. Dan shatau. Satu hit dari seorang Hans kali ini, Regions. Yes, bener banget. Dan Iwan, anak mana di Pontini masih bertahan. Masih capa untuk mundur terlebih dahulu. Evox Legends dengan memasakkan keadaan kali ini. Mereka bahkan kehilangan seorang Clover. Clover harus balik mundur. Tapi Clover ini bagus banget. Clover dengan 8 kill-nya. Selalu diperasaan posisi yang cukup baik. Baitan buku-buka dikeluarkan dari seorang Renvi. Anti-match membuka Vision dari seorang Rizal. Rizal pun gak betul-betul terburuk. Tapi Versi kelihat oleh top-andemblow. Masih menyelamatkan dari seorang Versi. What a play from Versi. Di arah bottom-land. Versi kelihatan dari seorang Renvi. Bahkan double kill di amatkan oleh seorang adat. Minua di arah bottom-land. Dari seorang Hutt di tempat menghidusannya. One last hand. Ultimates. Ultimates menangani battle di bottom-land. Oh my god. Ultimates memberikan personai luar biasa. Home-player yang kuat. Dan bahkan membuktikan one-by-one situation dari Ultimates. Versi kelihatan ke atas seorang Renvi. Terus silahkan replay-nya obawa. Wow, sangat chaotic banget juga. Dan ini dia untuk replay kita. Dimana luar biasa perform ya. Dari pemain-pemain di sini. Mereka tarik ulur satu sama lain. Dan membuat untuk arah dari tim fight-nya. Ini terpisah cukup jauh. Dimana Ultimates memilih untuk mengejar ke arah Hans. Sedangkan si Rack-nya ini. Jadi dikejar oleh Freeze sendiri. Jadi ada pertukaran yang cukup berimbang juga. Namun apakah untuk Lord yang pertama. Dengan spawn-nya juga Hans di sini. Akan bisa membawa Geek Fam. At least mendapatkan semua outer turret dulu. Mirip dari E-Fast Legends, Talia. Yes, dan ini kalau kita lihat di area top lane. Dari Geek Fam, mereka sudah mengamankan satu buah Lord yang mana. Mereka cukup untuk membayang time. Dan membalikan tempo permainan kembali. Coba untuk dipaksakan aja. Sudah-sudah ada satu buah Falling Star Moon ke area depan. Renvi menerima damage yang cukup banyak. Dia harus mundur. Harus lebih berhati-hati lagi. Mengingat. Ini kita sudah memasuki menit ke-16. Tapi terlihat versi. Dia langsung mempop up Alexa Final Blow-nya. Pak Kito-nya hilang. Tapi justru di sini VR6-nya masih terlalu lincah untuk ter-pick off. Nggak bisa dia ditangkap. Sementara itu Cloud-nya. Di arah Midlands sudah tumbang kehilangan satu buah Jungler dari Geek Fam. E-Fast mencoba untuk memaksakan aja hingga masuk ke base. Main League teman-teman Geek Fam di sini, Ranger Mas. Yes, betul sekali. Bakal coba dipaksakan. Bakal coba berani di sini samping. Dan bahkan E-Fast Legends. Lima orang yang standby tergigit vitamin Koopa. Menarikkan sarap Prisa. Oh, cepat dipaksakan. Ewan anak mana dari Potty berhasil gambar dengan satu memplikirnya. Tapi ternyata Prisa kali ini harus kehilangan temannya. Dilanda masalah kembali. Pergi dapetin satu. E-Fast Legends di pecah. Hingga Omerta dikeluarkan. Kompor menjadi pilihan. Sebagai Masjid. Winsor Charger's Day of the Day. Ewan anak mana dari Potty berhasil mengamankan E-Fast Legends. Berhasil mengamankan Poin yang pertama. Silahkan kali ya. Silahkan kali ya. Yes, E-Fast Legends berhasil mengamankan Poin yang pertama. Ketika mereka tadi sempat mengalami... ...